Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Dibadah kali ini kita akan melanjutkan tutorial Postgres GL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai error handling atau exception ya kalau di programming. Nah perintah dasarnya seperti ini, error handling itu adalah salah satu cara untuk penanganan ketika terjadi error. Jadi error kan ada macam-macam, kita bisa menggunakan error handling ini untuk penanganannya. Jadi misalkan tidak ada record-nya, kita bisa menampilkan pesan ke pengguna. Nah perintah dasarnya seperti ini, ini di atas ada label-nya kalau misalkan kita membuat sebuah store atau membuat sebuah function dan label-nya. Kemudian ini ada declare, ini begin untuk mendeklarasikan variable-nya. Kemudian di sini ada exception ya. Nah exception ini menandakan untuk penangkap-menangkap error. Nah penangkap error when condition ini akan ditangkap ketika kondisi apa. Nah misalkan tikot-nya kosong ataupun record-nya terlalu banyak, nah ini bisa kita munculkan. Dan untuk exception ini tidak hanya satu, kita bisa menangkap beberapa exception sekaligus. Nah ini contohnya di sini kita menggunakan tiga exception sekaligus. Oke kita akan langsung ke contohnya ya. Kita akan mulai dengan do dan dolar-dolar seperti biasa ya. Dan kita akhir dengan n dolar-dolar seperti biasa ya. Oke kemudian kita akan declare. Nah kita akan declare di sini record dengan singkatan rig. Ini tipunya record. Kemudian kita akan membuat variable v.filmid. Nah ini tipe datanya integer. Ini default-nya kita isi 2000 ya. Nah seperti ini ya. Jadi v.filmid. Nah kemudian kita akan melakukan badge ini di sini. Artinya kita akan memulai transaksinya. Begin. Kemudian kita akan select. Nah yang akan kita select adalah filmid. Filmid. Kemudian title. Nah ini akan kita ambil dari. Sebelum kita ambil kita masukkan ya. Kita akan masukkan ke. Str. Trick record. Trick record yang variable yang di atas itu. Yang sudah kita definisikan ya. Nah kita akan ambil dari. Tabel film. Kita tambahkan kondisi. Where. Filmid-nya. Nah ini filmid akan kita ambil dari variable. V underscore. Filmid. Nah. Dari yang di atas itu ya. Nah kemudian. Ini akan kita coba jalankan dulu ya. Kita coba jalankan. Kita run. Nah di sini ada. Pesan error ya. Query return no row. Artinya tidak ada. Recordnya. Kayaknya dia. Ada return error seperti ini. Nah seperti ini. Kita bisa tambahkan exception di sini ya. Kita tambahkan. Exception. Exception. Nah kita kasih. Exception-nya ketika apa. When. Nah kita akan ambil dari no data. No data. On. Then. Nah ketika kita menemukan ini. Maka. Kita akan tampilkan. Price exception. Nah misalkan film. Kita kasih parameter. Film tidak. Ditemukan. Nah. Exception-nya ini. Param-nya kita kasih dengan. Film ID. Underscore. Film. ID. Oke. Seperti ini ya. Sekarang kita coba jalankan. Ini kita run. Kita dilihat. Yang tadinya. Errornya adalah. Tidak errornya. Tidak ada. Sekarang kita menemukan. Pesan sesuai dengan yang kita tentukan. Disini ada film. 2000. Tidak. Ditemukan. Nah itu kita ketika. Ketika kita menggunakan. Exception ya. Dengan tipe. No record. Nah kita juga bisa. Menggunakan. Exception. Untuk terlalu banyak record ya. Ini kita akan batasi dulu. Untuk contoh satu ya. Nah ini akan saya geser ke atas. Untuk contoh berikutnya ya. Oke. Kita akan mulai lagi dengan. Do. Dollar dollar. Dan kita akhir dengan end. Dollar dollar. Nah. Kek koma. Seperti ini ya. Kemudian kita akan declare lagi. Nah. Yang akan kita declare. Disini. Adalah record. Record. Tipenya. Nah seperti ini ya. Kemudian kita lakukan begin. Untuk memulainya. Nah disini kita akan select. Select film ID lagi. Kemudian title lagi. Nah kita akan masukkan ke. Record. Di atas itu ya. Ini kasih. Strict. Strict ya. Strict record. Nah kemudian kita kasih. From film. Nah kita tambahkan. Where disini. Titel. Kita tambahkan like. Kita akan mengambil yang depannya. Seperti ini ya. Nah. Kita akhiri dengan titik koma. Nah. Kemudian kita tambahkan. Sebelum kita tambahkan exception. Ya kita coba jalankan dulu ya. Nah. Ini kita jalankan dulu. Nah disini. Equivalent more than one row. Karena kita mendefinisikan. Trick disini. Maka. Ini tidak bisa lebih dari. Satu disini. Ada error ini ya. Equivalent more than one row. Jadi kelebihan. Rownya. Nah. Pesan ini kita bisa tangkap. Dengan menggunakan exception. Exception. Nah. Kita bisa tangkap exceptionnya when. Ketika. To. Too many. Rows. Jadi kita akan mengambil. Pesan error dari too many row. Kemudian. Nah. Kita akan kasih pesan. Price. Exception. Nah. Kita kasih exceptionnya. Jumlah terlalu banyak. Misalkan ya. Jumlah terlalu banyak. Nah. Seperti ini. Nah. Sekarang kita tinggal. Jalankan lagi. Kita jalankan. Nah. Disini sudah ada ya. Jumlah terlalu banyak. Oke. Nah. Sekarang kita juga bisa. Menampilkan. Pesan. Pesan yang. Lebih dari satu ya. Ini kan kita hanya menampilkan satu exception saja. Nah. Saya akan buatkan contoh satu lagi. Untuk. Yang. Lebih dari satu. Exception. Nah. Disini kita akan declare. Nah. Kita akan declare. Seperti biasa. Kita sama menggunakan record juga. Tipenya. Record. Nah. Kemudian kita akan menggunakan yang tadi ya. V underscore. Leng. Ini tipenya integer. Defaultnya kita kasih 90 value-nya ya. Oke. Disini kita akan lakukan begin. Begin. Oke. Yang kita akan select. Select film ID. Dengan. Title. Kemudian kita akan masukkan. Untuk. Nah. Kita tambahkan lagi. Strik. Nah. Strik. Rack ya. Kita ambil dari. Tabel film. Nah. Kita tambahkan. Where. Leng. Ini kita ambil dari. V underscore. Leng. V. Ini maksudnya variable lah ya. V. Leng. Yang atas ini. Yang isinya. 90. Nah. Kita bisa tangkap ini. Exception. Nah. Kita akan menggunakan multi exception ya. Oke. Exception. Kita akan ambil. When. Ketika dia. Ketika dia. Stat. Nah. SQL statenya itu isinya apa. Misalkan. P. Kita ambil dari. P. 0. 0. 0. Jika SQL statenya. 0. 0. Maka. Kita akan tampilkan pesan. Price. Exception. Film. Dengan. Panjang parameter. Tidak ditemukan. Oke. Kita akan. Ambil kesini. V. Underscore. Leng. Oke. Nah. Kita tambahkan lagi disini. When. Nah. Kita tambahkan. SQL. SQL stat. Yang isinya. Misalkan. V. 0. 0. Nah. Nah. Kita akan tambahkan. Price. Exception. Nah. Panjang. Dengan param. Tidak unik. Nah. Kita ambil dari. V. Underscore. Leng. Oke. Sudah. Nah. Ini kita tinggal. Coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Oke. Kita run. Nah. Lihat disini. Panjang 90. Tidak unik. Artinya. Masuk lo yang ini ya. Nah. Dan kita miliki. Dua buah exception. Disini. Yang pertama. Film dengan panjang. Tidak ditemukan. Yang kedua. Panjang dengan. Nomor ini. Tidak unik. Nah. Ternyata masuknya. Ke yang kedua. Nah. Kurang lebih. Seperti itu ya. Untuk. Exception. Di post. Desk GL. Jadi. Kita bisa. Menangkap. Error. Yang terjadi. Kemudian. Kita bisa menampilkan. Pesan itu. Ke pengguna. Dan kita bisa. Menangkap. Multiple. Exception. Dengan cara. Seperti ini. Oke. Kemudian. Bisa. Membantu teman-teman. Buat teman-teman. Yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu. Di video. Selanjutnya. Sampai ketemu.